Kembali di Newsantara Siang, pemirsa Merck & Co. Incorporation akan membeli pembuat vaksin Austria Thames Bioscience dan akan bekerjasama dengan peneliti IAVI Nirlaba untuk mengembangkan dua vaksin terpisah. Merck juga mengumumkan kemitraan dengan Richback Biotherapeutics yang diadakan secara pribadi untuk mengembangkan obat antivirus oral eksperimental terhadap COVID-19. Merck tidak mengungkapkan ketentuan akuisisi Thames. Kedua vaksin yang sedang dikembangkan dirancang untuk diberikan dalam dosis tunggal. Vaksin Thames yang dikembangkan bekerjasama dengan Institut Pasteur di Paris berdasarkan pada virus campak yang dimodifikasi yang mengirimkan bit virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh untuk mencegah COVID-19. Itu dikembangkan sebagian melalui pendanaan dari Koalisi untuk Inovasi Epidemi Kesiapsiagaan atau CP. Pihak Merck mengatakan akan bergerak cepat dengan kandidat ini dan berharap untuk memulai relawan vaksinasi dalam beberapa minggu. Vaksin IAIV menggunakan teknologi yang sama dengan vaksin Ebola dari Merck, Ervebo, baru-baru ini disetujui oleh Komisi Eropa dan Administrasi Makanan dan Obat Amerika Serikat. Calon obat tersebut sedang dikembangkan bersama Merck dengan IAVI, diperkirakan akan memulai uji coba manusia pada tahun ini. Otoritas penelitian dan pengembangan lanjutan Amerika Serikat atau Barda mendukung upaya ini. Kedua vaksin dibuat menggunakan teknologi yang menghasilkan produk berlisensi, tidak seperti beberapa pelopor sebelumnya, seperti vaksin yang dikembangkan dengan cepat dari Moderna Incorporation. Lebih dari 100 kandidat vaksin melawan SARS-CoV-2 sedang dalam pengembangan, dengan sekitar 12 dalam pengujian manusia yang dirancang terutama untuk mengevaluasi keamanan. Merck bermaksud untuk membiayai peningkatan produksi vaksin sebelum keduanya terbukti berhasil, meski belum ditentukan di mana mereka akan diproduksi secara komersial. Dosin vaksin tenis sudah dibuat di Perancis untuk uji klinis. Merck berencana untuk memulai produksi awal vaksin yang dikembangkannya dengan EFV di pabriknya di Pennsylvania. Saham Merck naik sekitar 1,5% pada akhir perdagangan, karena pasar saham Amerika Serikat yang lebih luas melonjak. Frazier mengatakan Merck belum mendatangani fakta dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan dosis kedua vaksin tersebut kepada orang Amerika terlebih dahulu. Mereka berkomitmen untuk membuat vaksinnya dapat diakses secara global dan terjangkau. Pembuat obat itu mengatakan pihak yang mendatangani nota kesepahaman dengan SEPI dan Institut Pasteur yang menguraikan komitmennya terhadap vaksin global yang didistribusikan berdasarkan kebutuhan. Obat antivirus Reachback 82801 dirancang untuk memblokir reproduksi virus dan telah menunjukkan harapan. Dalam penelitian pada hewan terhadap berbagai coronavirus, termasuk SARS-CoV-2. Itu juga telah terbukti aman dan ditoleransi dengan baik dalam uji coba tahap awal. Amerika Serikat telah mencatat lebih dari 1,6 juta infeksi COVID-19 dan lebih dari 97 ribu kematian. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC Senin kemarin. Dari New Jersey, Kontributor Nusantara TV melaporkan.